Halo, modifikasi mania Yoi, jadi beberapa hari yang lalu Kita kedatangan mobil sultan nih Ada yang tau gak mobil apa nih? Yoi, bener banget Roller Royce Ghost Sehe Hari ini kita kedatangan untuk memodifikasi stoplame mobil meva ini Agar terlihat lebih mevah lagi dan lebih elegan lagi tentunya nih Oke, jadi for your info aja nih Roller Royce Limited adalah produsen mobil terkenal asal Inggris Perusahaan ini bukan hanya terkenal memproduksi mobil Tetapi juga memproduksi mesin pesawat pada zaman dahulunya Tetapi sekarang sudah berbeda perusahaan Hanya namanya saja yang tetap dipakai Nah, jika kalian perhatikan ini bagian setir mobil memang sangatlah mirip dengan setir yang ada di pesawat Mobil Roller Royce di Indonesia memang masih sangat jarang Saat ini hanya ada 4 model mobil Roller Royce yang dipasarkan di Indonesia Ya, ini Roller Royce Ghost dan Roller Royce Phantom yang versi sedan yang mengisi segmen sedannya nih Serta Roller Royce Freight dan Roller Royce Phantom yang mengisi segmen coupe-nya Jadi si Phantom ini ada dua ya, ada yang sedan dan juga ada yang coupe So, kita langsung aja review mobilnya guys Oke, yoo Halo, selamat datang di bengkel Tommy Airbrush Dan hari ini kita ada update untuk pengerjaan dari mobil Roller Royce Yang sekarang sudah selesai dan sebentar lagi akan diambil Nah, untuk mobil Roller Royce sendiri ini adalah Roller Royce dengan warna hitam dan ini keren banget Kita lihat untuk interiornya Nah, mobil Roller Royce ini terkenal dengan keistimewaannya Yaitu kalau kita naik itu begitu keren dan begitu elegan sekali mobil ini Dan untuk interiornya ini juga tidak kalah menarik Untuk mobil yang Roller Royce yang kali ini Kita lihat untuk interiornya seperti setirnya Yang ada di samping saya dan juga untuk kilometernya ini keren banget Bener-bener keren Dan juga kalau teman-teman mau melihat Untuk dari semua interiornya kita lihat Nah, ini untuk tombol-tombolnya ini bener-bener sangat istimewa Dan juga dia punya program untuk disini Untuk elektriknya dan juga untuk gagang handlenya yang begitu istimewa Untuk dari lampu, panel-panel lampu Ini ada di bagian kanan Dan juga kalau kita lihat untuk dari kilometernya Ini keren banget kilometernya Dan juga dari setirnya seperti setir pesawat terbang Nah, mau masuk ke bagian dari AC Di bagian AC-nya sendiri Ini juga memakai warna seperti silver chrome Dan juga untuk panel-panelnya ini sangat istimewa Nah, kalau buat teman-teman Kalau kita mobil Jepang sendiri Biasanya untuk pengemudinya Kita pakai personeling Tapi kalau ini sangat beda Tidak ada personeling di bagian tengah Dan juga memasuki ke bagian samping Di samping ini ada jam Jamnya ini berbentuknya manual Ini adalah Roroistik Begos Ini keren banget Untuk jamnya sendiri Nah, kelihatannya klasik Tapi ini benar-benar istimewa Nah, mobil ini kalau kita nyalakan Seperti kayak mesin pesawat Bunyi starter-nya itu berbeda Halus seret Baru dia bisa nyala Dan untuk setirnya sendiri Untuk remote-nya Bentuknya seperti ini Ini keren banget Dan juga Untuk tampilan-tampilannya Ada di bagian bawah Kilometer di bagian atas Dan juga untuk indikator monitor Ada di tengah Ini keren banget Untuk panel-panelnya Nah, ini adalah bagian depan Saya di bagian pengemudi Untuk di bagian supirnya sendiri Ini di bagian supirnya sendiri Ini juga sangat lega Dan juga di bagian belakang Di bagian belakang Untuk penumpang di bagian belakang Ini juga terlihat sangat besar Dan juga sangat lega Jadi kalau kita memakai mobil ini Rasanya benar-benar nyaman sekali Nanti kita coba untuk diboncengin Oke, buat teman-teman yang mau ikut Yuk silahkan komen di bawah Kita akan jemput kalian semua nanti Satu persatu Khususnya yang ada di Jakarta Oke? Gue sekarang di bagian samping dari mobil Kalau dari mobilnya sendiri Posisi buka pintunya Bagian ke depan ke depan Yang bagian belakang ke belakang Nah, jadi seperti ini Sit door Dan juga kalau kita duduk di bagian Dalam Nah, ini bagian dalam nih Nyaman banget Untuk bagian dalamnya Posisinya juga sangat lega Nah, kalau kita lihat Untuk tampilan ke bagian depan Nah, ini di bagian depan Bagian tengah Mengarah ke depan Nah, ini adalah konsul boxnya Nah, konsul boxnya juga keren Ini ada panel-panelnya Dan juga konsul AC Dan juga ke bagian atas Di bagian atas ini sendiri juga Nah Ini bagian atasnya nih Depan Nah, ini adalah keseluruhannya Dari mobil yang Sudah selesai ini Dan juga yang paling keren Sebenarnya ada di bagian pelek Kalau bagian pelek Kita mau jalan Mau jalan berputar seperti apa Setelah berhenti Rorosnya Posisinya selalu ada di Lurus bagian bawah Ini bagian depan Ini kita lihat Untuk bagian belakang Bagian belakang juga Sebenarnya sama Tuh Akan sama R-nya ada di posisi Ada di bawah Kalau kita mobil-mobil yang lain Kan bisa kan muter-muter Tidak selalu posisi Ada di bagian Tengah Tengah Center seperti ini Nah, ini yang dipikirkan Kalau untuk mobil-mobil yang mahal Mobil-mobil yang istimewa Ini benar-benar Biasanya Dia memikirkan Sampai hal-hal yang begitu detail Dan juga di bagian belakang R-suspension-nya Ini keren banget Nah, jadi ini adalah keseluruhan Dari mobil Yang sudah selesai Kita kerjakan Dan juga Di bagian Emblem Emblem, kalau misalkan Mobilnya sudah mati Dia masuk ke dalam Dia masuk ke dalam Kalau misalkan mobilnya nyala Dia keluar ke depan Lucu banget Nah, ini juga di bagian lampu Lampunya sendiri juga Istimewa Kalau kita lihat Ada logo Roros Di bagian ini Dan juga ini adalah lampu DRL Dan ini untuk projektornya Standar Seperti lampu-lampu Yang pada umumnya Dan grillnya juga Menggunakan basic screw Nah, kira-kira seperti itu Untuk mobil yang Kita kerjakan Dan juga Kita bilang Sangat istimewa Ya, itu tadi review kita Tentang Roller-Royce Ghost ini Mobil ini mengajarkan kita Untuk giat menabung Dan bekerja Agar bisa memiliki mobil Yang tidak murah Ini pastinya ya So, jangan lupa Untuk subscribe channel ini Comment jika ada pertanyaan Seputar perlampuan kendaraan Anda Juga share ke teman-teman kalian Dan like Jika Kalian suka sama video ini Dan sekali lagi Follow Instagram kami Supaya kita Semangat lagi Untuk menghasilkan Konten-konten video menarik Dan dinikmati oleh semua Oke, terima kasih Sampai jumpa